Halo guys, jadi disini. Di Naruto Uzumaki franchise ada bermacam-macam tipe jutsu. Kali ini gue bakal menjelaskan salah satu jurusan jutsu yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang shinobi. Bisa dibilang dasarnya shinobi lah, yaitu ninjutsu. Ninjutsu itu apa? Ninjutsu adalah sebuah teknik ninja yang mengacu ke semua teknik jutsu yang ada. Jadi emang penting banget. Setahu gue, ninjutsu ini lebih ke pemikiran seorang ninja aja sih. Karena lewat ninjutsu, seorang ninja dapat melakukan dan merealisisikan apa yang mereka mampu lakukan. Sebagai contoh, ninjutsu yang paling terkenal adalah Rasengan. Pada awalnya, Naruto memang kesulitan untuk melakukan teknik itu. Namun dengan beberapa latihan, Naruto bisa menguasai teknik itu. Tak lepas juga, ninjutsu berhubungan dengan unsur bawaan seorang ninja atau chakra masing-masing ninja. Seperti api, air, listrik, angin, kayu, dan masih banyak lagi. Sebagian besar, ninjutsu yang bergantung pada chakra dan segel tangan supaya bisa efektif. Ninjutsu biasanya mengacu ke beberapa jutsu elemen lagi. Seperti mokuton, katon, futon, shaiton, dan masih banyak lagi. Cuman gue gak bakal jelasin di video kali ini. Sekini aja fakta tentang ninjutsu. Kita lanjut ke video selanjutnya.